Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel youtube aku, Febriat Natmaja. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari aku. Hari ini, aku akan membuat coklat banana bread. Cake pisang ini punya rasa yang nyoklat banget, berpadu dengan pisang yang harum dan juga manis. Pecinta coklat dan pisang, masuk yuk! Bahan-bahan yang dibutuhkan ada 170 gram tepung terigu, 40 gram coklat bubuk setengah sendok teh baking powder kemudian aku pakai 2 buah pisang, aku pakai pisang cavendish yang sudah matang, dihancurkan aja pakai garpu dan ada 2 butir telur selanjutnya ada 60 ml susu cair nanti aku juga pakai setengah sendok teh vanilla essence dan untuk di dalam adonan serta taburannya, aku tambahkan coklat chips kemudian ada 140 gram gula pasir yang sudah aku haluskan dengan blender dan juga 115 gram mentega cair persiapan pertama adalah loyang, aku menggunakan loyang panjang ini sudah dilapisi dengan kertas baking, sebelumnya diolesi minyak dulu ya langkah berikutnya, saring terigu, coklat bubuk dan juga baking powder bahan keringnya semua kita saring ya, agar tidak ada gumpalan kalau kalian mau hasil cake-nya lebih wangi, kalian bisa tambahkan bubuk kayu manis di tahap ini ya tapi karena aku nggak ada, jadi aku skip semua bahan keringnya diaduk rata aja, kemudian setelah tercampur, kita buat lubang di tengah seperti ini ya sementara itu, di wadah terpisah, kita siapkan bahan basahnya masukkan telur, susu cair, gula pasir, dan juga vanilla essence, aku menggunakan setengah sendok teh semua bahan ini dimixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata aja kalau nggak pakai mixer, juga bisa pakai whisker ya kemudian masukkan mentega cair, kalian juga bisa ganti mentega cairnya dengan minyak kelapa atau minyak sayur takarannya tetap sama sesuai resep mixernya kecepatan rendah, hanya beberapa detik aja kok, sampai tercampur rata aja nah sekarang, kita masukkan deh bahan cair ke dalam lubang di dalam bahan kering yang sudah kita buat tadi setelah itu, masukkan juga pisangnya ya jenis pisang yang kalian pakai, bebas kok, bisa kafendis, pisang ambon, apapun yang kalian punya saran aku, pilih yang paling matang supaya rasa kayaknya wangi bahan kering dan bahan basah ini diaduk rata dengan spatula aja tidak perlu sampai berlebihan ya, hanya beberapa detik yang penting pastikan semua bahannya sudah tercampur dengan rata nah, kalau sudah, kita bisa tambahkan coklat chip supaya rasanya lebih nyoklat kalau kalian nggak pakai coklat chip juga nggak apa-apa rasa dari coklat bubuk udah enak banget kok kalian bisa tambahin lagi 10 gram supaya rasa coklat bubuknya lebih pekat aduk lagi sampai tercampur rata aja ya kalau dikasih coklat chips, nanti akan ada lelehan coklat gitu di dalamnya jadi bikin kuenya lebih enak sekarang, masukkan adonan yang sudah siap ke dalam loyang jangan lupa untuk meratakan adonannya dengan spatula seperti ini agar tingginya sama sentuhan terakhir, aku tambah lagi nih topping coko chips kebayangkan, pecinta coklat pasti suka banget nih perpaduan antara pisang dan juga coko chip yang berlimpah penting untuk menghentak-hentakan loyangnya seperti ini agar tidak ada gelembung udara yang terperangkap lalu panggang di suhu 180 derajat celcius api atas-bawah selama 45 sampai 55 menit sesuaikan panas oven masing-masing ya ini kue yang sudah keluar dari oven wangi coklat dan pisangnya kerasa banget shiny banget ya, banana bread-nya bener-bener menggiurkan buat dicoba meskipun namanya banana bread sebetulnya tekstur kue ini ya seperti cake kenapa namanya banana bread? karena biasanya menggunakan pan loaf atau loyang panjang yang biasa digunakan untuk memanggang roti karena mengaduknya tidak terlalu lama menciptakan tekstur kue yang fluffy dan juga lembut kalau over mixing maka akan lebih keras ya hasilnya ini wangi banget aku sampai gak sabar potong masih berasep gitu loh karena lihat deh coklat chip-nya melimpah banget baik di dalam adonan maupun toppingnya setelah cake-nya dingin kalian bisa potong-potong dan sajikan ya sekarang aku mau cobain nih hasilnya lihat deh banyak banget coklat chip di dalam adonan dan juga toppingnya pas dibelah gini masih kelihatan ya tekstur pisangnya cake-nya juga fluffy banget nih tuh coklat chip dan pisangnya masih kelihatan seberapa halus pisangnya itu tergantung selera kalian ya cake-nya lembut banget udah gitu coklat chip yang di dalamnya itu meleleh sementara yang jadi toppingnya crunchy banget pisangnya wangi rasa manis enak banget kalian wajib coba ya terima kasih sudah menonton video kali ini sampai jumpa di video berikutnya